Badan legislasi DPR menyepakati draft revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draft tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU-usul inisiatif DPR. Rencana pengesahan menjadi RUU-usul inisiatif DPR menjadi perhatian publik, diantaranya tentang perpanjangan jabatan kepala desa. Peneliti Otonomi Daerah dengan Guru Besar IPDN atau Institut Otonomi Daerah, Prof. Dr. Joherman Syajohan, MA, menilai permintaan kepala desa untuk menyelesaikan konflik perbedaan pandangan adalah sebuah aspirasi. Membuat Undang-Undang Dasar harus memiliki syarat kajian, yaitu naskah akademik. Tidak bisa hanya melalui aspirasi, lalu dituliskan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Permintaan itu aspirasi, kita bikin Undang-Undang itu syaratnya harus ada kajian namanya naskah akademik. Nah, tidak bisa, cuma dengan aspirasi terus dituliskan pasal-pasal di dalam perubahan, tidak bisa. Di dalam tata aturan pembuatan Undang-Undang di negeri ini, ada dua, satu bikin glunas ke akademiknya. Yang memuat itu teori dan menyangkut juga praktek terhadap pelaksanaan pasal jabatan itu. Kan kita nggak punya data nih, sekarang dia cuma ngomong deskriptif begitu aja. Mana datanya? Berapa persen yang seperti itu? Makanya saya nggak percaya, itu hanya emat saya mengada-ada. Dan ini Undang-Undang Perubahan ini baiknya memang kita serahkan kepada pemerintahan baru lah. Ditambahkan oleh Prof. Dr. Joherman Syajohan bahwa revisi Undang-Undang Dasar Desa dapat dikatakan belum arjen dan bukan menjadi sebuah kebutuhan terutama menjelang pemilu 2024. Akan menjadi sebuah kebutuhan ketika sudah melalui evaluasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.